Pemirsa pemerintah daerah kebumen menghimbau korban investasi bodong Fitri Kripto segera melapor ke kepolisian. Hal tersebut untuk memudahkan petugas untuk melakukan pendataan kerugian yang ditimpulkan oleh kejahatan yang dilakukan mantan TKW. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto. Pihak yang menyesalkan tindak bidana pendipuan bergedok investasi bodong tersebut dilakukan oleh warganya berinisial F dan juga tak sedikit korban merupakan warga sekitar. Pihak yang meminta kepada seluruh warga yang menjadi korban investasi bodong untuk segera melapor ke kepolisian karena dirasa sangat penting untuk proses penyedikan petugas terlebih total nilai transaksi mencapai 200 miliar rupiah dalam kurun waktu satu tahun. Kuda mencegah tindak pendipuan trading di kemudian hari Bupati Kebumen berencana akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait pembahaman tentang pasar saham maupun forex. Masyarakat yang masih dirugikan untuk membuat laporan di sana supaya di data ada berapa sih kerugian. Kemudian kepada seluruh masyarakat kami sampaikan jangan tergiur dengan hal-hal yang sifatnya seolah-olah mendatangkan keuntungan besar. Kalau ingin belajar tentang trading saham dan lain-lain insya Allah nanti Bupati akan membuat kegiatan khusus untuk pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih.